Fidel Castro memimpin mereka merampoki tuan tanah kaya dan langsung mengadilinya di pengadilan palsu. Fidel Castro lahir pada tanggal 13 Agustus 1926 di Piran, Provinsi Holguin, Kuba. Nah, ngema lengkapnya Fidel Alejandro Castro Rus, ayahnya bernama Angel Castro Ardis, adalah pendatang yang pertama kali tiba bersama tentara Spanyol saat berlangsungnya Perang Spanyol dan Amerika. Nah, itu terjadi pada tahun 1898. Datang dari Galicia, nama daerah di Spanyol. Nah, di Kuba, ayahnya menemukan begitu banyak peluang untuk menjadi atau menjalani kehidupan yang baru. Bisnis perkebunan, tebu, dan pabrik gula menjadi salah satu atau menjadi tujuan utama usaha yang akan dijalani oleh ayah dari Fidel Castro. Sejarah Kuba tidak bisa dilepaskan dari Fidel Castro, seorang figur spektakuler dunia politik. Fidel telah memerintah Kuba selama lebih dari 40 tahun. Pemimpin yang karismatik ini menampakkan kekuasaan tak terbatas dari penampilan fisiknya. Ia pun memiliki daya tarik memikat sebagai orator ulung yang mampu menghipnotis atau membawa masa untuk terpengaruh dengan gaya bicaranya, pembawaan dirinya saat memberikan orasi. Sejak muda, Fidel sudah menunjukkan bakat revolusioner yang minat besar terhadap kekuasaan. Ia memiliki pandangan sendiri bagaimana sebuah negara harus dikelola. Ia pandai mengkritik orang lain yang melakukan sesuatu yang tidak seperti yang ia inginkan. Ia selalu merasa bisa melakukannya lebih baik. Nah menurut penulis biografinya Peter G. Bourne, sejak hari pertama masuk kampus, Fidel sudah tergila-gila dengan politik. Kesukaannya akan olahraga itulah yang semakin membentuknya menjadi pribadi yang dinamis dan enerjik. Fidel bergabung dengan partai ortodoks yang baru saja dibentuk pada tahun 1947, partai itu didirikan oleh Eduardo Cibas, seorang tokoh politik yang dikaguminya. Nah partai ortodoks paling keras menentang pemerintahan yang korup, serta mengecam ketergantungan terhadap pihak asing, yaitu Amerika Serikat. Rezim Batista pun segera dianggap sebagai pemerintahan boneka Amerika. Karena dibawa kekuasaan rezim Batista ini, Kuba menjadi surga bagi kepentingan Amerika Serikat. Fidel membawa cita-cita rakyat Kuba untuk memerdekakan diri dari cengkraman kapitalis barat. Dia juga mengusung aspirasi rakyatnya yang menginginkan pemerintahan yang bersih, steril, dari virus korupsi. Dia terkenal dengan julukan Barbudos atau si janggut, bukan si janggut naga. Dan ini sangat populer di kalangan masa Kuba. Mereka memiliki pengalaman buruk dengan pemerintahan diktator yang sangat korup sekali. Ketiadaan figur seorang ayah yang ternyata mempengaruhi perkembangan jiwa Fidel. Status orang tuanya yang belum menikah pada saat ia lahir, yang bisa memunculkan anggapan atau omongan jelek bahwa dia adalah anak aram. Wuih anak aram. Ternyata ini menimbulkan pengalaman buruk bagi Fidel secara psikologis, secara sosial di sepanjang hidupnya. Dan ini sangat-sangat buruk bagi kehidupan Fidel ke depannya. Fidel terumbuh terasing dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya. Ia tidak dekat dengan siapapun, kecuali dengan dua adiknya yang disayanginya, Raul dan Junita. Kelak, dua adiknya itu menempuh jalan yang berseberangan. Dan salah seorang akan membuat Fidel Castro kecewa dan patah hati. Fidel konsisten melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Kuba saat itu yaitu Flugensio Battista dan semakin intensif memprotes memimpin gerakan bawah tanah untuk menentang pemerintahan yang semakin tampak ya sangat korup dan sewenang-wenang. Di pegunungan, Fidel mengumpulkan 170 pemerontak muda, melatih mereka, memperlengkapi mereka dengan persenjataan dan mempersiapkan mereka untuk melumpuhkan pemerintahan Presiden Batista saat itu. Tiba saatnya pada tanggal 26 Juli 1953, Fidel Castro memimpin serangan bersenjata kebarat militer Moncada di Santiago de la Cuba. Serangannya yang nekat itu menjadi konfrontasi fisik pertama Fidel Castro dengan Flugensio Battista yang akan berlangsung sampai 1959. Tanggal terjadinya serangan, 26 Juli itu diawadikan menjadi nama gerakan revolusioner Castro menentang Batista dinamakan Movimiento 26 Julio atau M267 atau 26 Juli Movement. Fidel Castro memimpin mereka merampok ituan tanah kaya dan langsung mengadilinya di pengadilan palsu. Semuanya dihukum mati, kemudian tanahnya dibagi-bagikan kepada para petani miskin yang dengan antusias memandangnya seperti Robin Hood dari Sierra Maestra. Fidel dan kawan-kawan bukan lagi simbol perlawanan rakyat Kuba yang miskin, tetapi bagi seluruh rakyat Amerika Latin. Dua tahun setelah mengambil kekuasaan, dia kemudian menyatakan bahwa dirinya akan membangun sebuah negara beraliran Marxis dan Lenin dan menyatakan Qiblatnya ke Uni Soviet. Fidel Castro adalah sosok yang tidak disukai oleh pemerintah Amerika Serikat. Walaupun mendapat ancaman invasi serta embargo dari AS, Castro berhasil mempertahankan revolusi komunis di negaranya. Fidel Castro memimpin Kuba selama hampir 50 tahun dan menyerahkan kekuasaan kepada adiknya pada 31 Juli 2006, saat dirinya tengah memulihkan diri dari penyakit khusus aku. Setelah lama hilang dari radar pemberitaan, mantan penguasa Kuba, Fidel Castro diumumkan meninggal dunia pada hari Sabtu 26 November 2016 pada pukul 22 lewat 29 menit waktu setempat. Presiden Kuba, Raul Castro. Dan teman-teman terima kasih sudah menonton video ini, video pertama saya tentang Fidel Castro. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar dapat notifikasi untuk video-video saya yang baru. Dan jangan lupa kasih komentar di kolom komentar. Terima kasih. Adios. Sampai jumpa.